Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dulu lor di channel dimanapun berada berjumpa lagi di tutorial bikin kandang sapi sederhana lor aduh untuk kesempatan ini di video ini saya akan menjelaskan pembuatan kotak cor lagi lor tapi ini khusus edisi spesial lor apa itu yang spesial atau yang khusus saya kicrot kita simak lor oke lor wanggo kita simak batang-batang lor ya yang kemarin kita bahas pemasangan kemiringan kemiringan kandang kemiringan genteng nah itu kemiringan asbest nanti nah ini kan sudah selesai lor pemasangan levelnya untuk kemiringan asbest sudah selesai kita tinggal pengecoran lor pengecoran yang itu lor kalau yang di sebelah sini ini lho apa harinya panas lor nah ini lor yang khusus di kesempatan ini lor ya itu besi ini pengecoran besi ini lor siang ya ini kan nanti finishing pengecorannya lor setelah ini kan langsung yang blender tayunya naik lor nah ini langsung saja ini lor ini kok ada besi nyantik disini apa tujuannya dan fungsinya apa ini yang perlu saya jelaskan dan pembuatan kotak soalnya ini juga spesial lor karena ada ini berarti nanti dikasih bolongan lor kotaknya ini oke nah fungsi ini adalah nanti ini untuk menumpangkan kayu belandar ini nanti kesini akan ada teras lor emperan lah tapi kalau disini jengki namanya lor ini nanti disini nah ini kita gasang dulu ya biar nanti bisa terpendam kuat bersama cor 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 tiang ini makanya kita siapkan dulu sebelum dicor kotaknya juga bikinnya harus dilubangin yang ini lor atau di potong disini nanti sama kayak yang disana nanti kita bisa review lagi sama lor nah ini nanti buat pemasangan belandar kayunya untuk teras atau empokannya empokannya lor kalau disini lor oke lor empokannya lor nah ini seperti ini ini kan modelnya modelnya kan separoh apa ini separoh empiak lor ya modelnya kan separoh empiak apa itu empiak itu aduh hanya lor bukan setangkep kalau bahasa setangkep itu yang itu lor yang kandang kawak itu namanya setangkep lor ya nah itu setangkep itu segitiga seperti itu ya tapi kalau hanya separohnya itu namanya selirang lor nah begitu lor modelnya kan selirang lor nanti nanti di sini 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 nanti ada emperanya tapi jadi gini lor di sana juga sudah saya siapkan besinya nah itu kelihatan lor nah itu besi mana ya itu sudah saya siapkan nanti sudah untuk menumpangkan belandar kayunya lor nanti dipasang nanti dipasang nanti dipasang empoan seperti ini ini cuman mini kalau setangkep sudah saya jelaskan tadi kalau setangkep sama sama panjangnya kalau sana lebarnya 3 meter kalau model setangkep berarti sininya juga harus 3 meter ini cuman selirang setengahnya dan nanti terasnya atau emperanya mini gengki lah gengki ya seperti itu gengki seperti tandang lama hanya sejati lor oke demikian mudah-mudahan bisa jadi ah inspirasi lor ah inspirasi baik oke lor ya kita kembali ke ini kita akan mengecor ini ini saya ulangi hanya eh kok hanya fungsinya untuk nanti mengikat blendar kayunya jadi harus pasang dahulu supaya bisa dapat cor biar kuat tapi jangan lupa di tekuk-tekuk lor ya nah itu dimodit supaya menggantol dan kuat oke kita langsung pembuatan kotak carnya lor nah jika suka dengan video ini jangan lupa di subrek lor like di komen di share ke media sosial juga di lor semuanya dan ajepkan file notifikasinya lor agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya masih di tutorial bikin kandang sapi sederhana ya mulai dari nol sampai jadi atau bisa digunakan nah atau tahapan-tahapan yang bisa dulur-dulur nikmati bisa dilihat semua lor makanya jangan lupa di subscribe lanjut lanjut terus oke lor lor nah ini modelnya lor kita potong aja lor kita potong di sini ini potongannya tapi biarkan ini ada telahnya lor buat beberapa besar besi tadi lor lalu dibolong lor oke mana ini kita potongnya lor intinya ini biar besi bisa masuk lor 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 bolong kan nah kita ganti lor lor es butuhi ampereh merubuni lah lor lor usinya tadi oke langsung aja lor kita pakai lor lor mantap lor wah ternyata gak bisa melupi lor ininya bolongnya kurang gede lor 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 nah ini dulu golongannya golongannya lubangnya lebih jenuh jadi harus dikorek-korek biar mengangah golong nanti kita makan dulu wah ternyata yang bengkong itu besinya lho jadi masuknya susah lho lho ini kalau besinya kencang jadi-jadi gak gak sampai mengorek-ngorek lho ternyata besinya ini yang bengkong lho gak bisa lurus oke sekarang sudah masuk separuh lho kita selepas lho masuk lho masuk lho masuk lho enak lho lho enak lho lho aduh ayo masuk masuk ayo masuk waduh waduh ini kedaman lho enak paku ini gak rui nah ini lho kotak koreknya sudah terpasang ya seperti ini penampakannya ini sudah ready untuk dikitar lho oke oke ya yang perlu saya tambahkan disini jangan lupa di load lagi lho ya walaupun sedikit harus di load di load lagi lho oke oke ini benang load lho bawah lho 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 ya jangan lupa heal load lagi yang bener oke oke sampai disini lho pembahasan cita kali ini di pengetoran vanishing kemiringan kandang satu lho di vanishing kemiringan gentreng asbest lho oke lho mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua video finishing finishing kemiringan membuat kemiringan asbest sudah selesai maksudnya sampai disini mudah-mudahan bermanfaat ini sudah finishing lho nah kita akan menunggu itu pemasangan blandar kayunya lho ya untuk yang yang disana nggak saya liput lho nggak saya video ini sama prosesnya prosesnya sama saja sama yang disini tadi oke nggak perlu saya ulang lagi sama tadi kotaknya juga dibolong juga bisa ya cara bikin kotak cornya untuk finishing ya nanti itu dibolong atau disambung ditempelkan kayak tadi yang pertama sama terus jangan lupa juga untuk di load lagi lho biar lurus ya nanti kalau nggak di load ya menceng lho ya jangan suka menceng lho oke lho di episode ini pembahasannya mudah-mudahan bisa jelas lho ya oke oh terimakasih buat lho semua yang sudah menonton jika suka dengan video ini silahkan di like komen di share di subscribe dan aktifkan bell notifikasinya agar dulu-dulu tidak kepinggalan video-video terbaru dari adik saya channel oke selamat menjalankan ibadah kuasa semoga amal ibadah kita semua diterima Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya bal alamin kita jumpa lagi di next video atau di episode berikutnya masih di tutorial bikin kandang sapi sederhana mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat berikutnya 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 berikutnya